Kenapa Ibu Kota Negara tidak dipindahkan sejak ke Papua? Pada kesempatan itu, seorang anak bernama Kesia Olivia Ergor juga memberikan pertanyaan kepada Presiden Jokowi. Pertanyaan Olivia rupanya cukup menggelitik mereka yang hadir di ruangan tersebut. Dengan kondisi geografis yang sangat luas tersebut, kata Presiden, maka Ibu Kota Nusantara dalam kurung IKN dipilih di Kalimantan. Pertimbangannya antara lain karena posisinya yang berada di tengah-tengah Indonesia sehingga dekat untuk diakses dari sisi barat, timur, utara, maupun selatan Indonesia. Setelah acara Presiden Jokowi pun mengapresiasi para pelajar Papua yang dinilainya pintar dan berani. Presiden Jokowi berpesan agar anak-anak tersebut bisa terus semangat belajar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!